Ui, 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 kali ini aku dan Trio Duster mau makan udang sambal Bali yang bikin lambung bergejola. Yuk, langsung aja kita kepoin prosesnya ya. Masukkan udang ke dalam fryer untuk proses penggorengan. Biarkan udang berenang-renang cantik di dalam lautan minyak sampai matang. Kalau udah mateng, angkat udangnya. Terus, plating deh. Lumurkan sambal matah Bali. Lanjut, kita masak bandeng bumbu kemangi. Masukkan ikan bandeng ke dalam fryer untuk proses penggorengan. Untuk bumbunya, masukkan sereh, daun jeruk, cabai merah dan hijau, daun bawang, lalu di oseng-oseng deh. Berikan sambal. Terus, siram ke bandeng. Hei, wow, guys. Trio Duster cek. Duh, hidup. Keren. Nah, sekarang kita akan menikmati lagi menu-menu Nusantara yang luar biasa banget, guys. Jujur, ini aromanya tuh udah kayak nyeng serang banget ke ujung-ujung hidung, ya kan? Nah, sekarang aku pengen nyebarin dulu yang ini. Nah, sabar dong, sayang. Ye, zeng. Sabar dulu, zeng. Iya, zeng. Lihat, guys. Uy, uy, uy. Jangan, jeng. Iya dong, cek. Guys, lihat. Nih, bismillahirrohmanirrohim. Hmm, kacau. Perpaduan bumbu rempah dengan udang yang seger bikin rasa udang sambal balik ini jadi makin mantep. Udang yang seger dipadukan dengan sambal balik yang pedes berasanya sempurna. Sweetie-sweetie manja, guys. Udangnya manis banget. Dan bumbunya juara ini, ya. Seger gitu loh, guys. Ini endol, surendol, takut, endol, bunga. Ya, pakai nasi lebih enak sejam. Jujur, ini gurih banget sih udangnya. Enak. Udang sambal balik ini kerasa gurih pedes. Rasa gurih, kaldu udangnya kerasa kuat. Jujur, lihat, guys. Ya. Ini tuh kayak bener-bener segar banget. Aku suka sekali. Tuh. Udangnya tuh bener-bener kayak segar gitu loh. Dan udang segar itu dia tuh masih tempel sama kolici dan manis. Nah, ya bener. Ini guys, you belokan. Bismillahirrahmanirrahim. Kerenyahan udang tampil maksimal dengan sambal mata Bali yang pedes. Aduh, buh! Enak. Una. 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 Una.